Sementara itu, dalam memperingati hari ulang tahun Kota Malang ke-110, juga dikelar kegiatan panjatan doa. Semarak berlanggur dan memberian santunan kepada anak yatim oleh PC Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Panjatan doa Semarak berlanggur dan memberian santunan kepada anak yatim dalam rangka peringatan HUT Kota Malang ke-110 tahun, bertempat di Alun-Alun Merdeka Kota Malang, Minggu 31 Maret 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh PC Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Seagda Kota Malang, SKBD Kota Malang, Basnas, MUI Kota Malang, dan sejumlah tokoh pemuka lintas agama. Dalam peringatan HUT Kota Malang ke-110 tahun ini, PC Wali Kota Malang memberikan santunan kepada 110 anak yatim. PC Wali Kota Malang mengatakan, penjatan doa merupakan salah satu wujud kesadaran bahwa kita selaku manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan, sehingga menjadi suatu keharusan apabila pada akhirnya kita senantiasa memohon petunjuk serta bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, agar setiap niat dan tindakan kita selalu mendapatkan ridonya. Lokasi penjatan doa sengaja memilih Alun-Alun Merdeka Kota Malang, mengingat HUT Kota Malang bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, di mana Alun-Alun Merdeka Kota Malang ini memiliki memori kenangan masa lalu, yaitu saat Ramadan, masyarakat berkumpul menunggu berbuka di Alun-Alun Merdeka Kota Malang ini. Penjatan doa dipimpin oleh Ketua MUI Kota Malang, Haji Muhammad Kasyairi. Doa bersama juga turut dilakukan oleh tokoh lintas agama dari agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Penjatan doa dilaksanakan serentak oleh berbagai tokoh lintas agama. Hal ini menunjukkan kerukunan umat beragama di Kota Malang sangat baik. Dengan harapan Kota Malang menjadi kota yang aman, kondusif, masyarakat sejahtera, dan pembangunan Kota Malang bisa sejalan dengan harapan masyarakat. Kegiatan ditutup dengan berbuka bersama. Tadi ini ada beberapa teman-teman, tadi juga kemesin, orang-orang itu kan sebetulnya ingatkan dulu. Tapi ini kan hanya mengingat bahwa kita dulu pernah ada satu tradisi sebelum buku ini ada. Kemudian tadi juga, besok, ada Cajairan Kota Malang, tadi juga ada satu nambah anak yatim, ajakkan doa juga dari beberapa agar mobilitas berkaman, dan juga yang sabar dan doakan agar Kota Malang besok bisa aman kondisi dan pembangunannya juga bisa sejalan dengan penggunaan dari masyarakat. Taufiku Rohman melaporkan.